Halo Halo semua Assalamualaikum Sambal lagi di channel youtube aku Ria Brilian Hari ini aku mau ke warung ya teman-teman Ketutulan hari ini aku lagi hujan Jadi aku pasal payung Aku mau ke warung beli sesuatu Eh ya bagaimana sekarang di tempat teman-teman Apakah sama hujan ya di tempat aku Teman-teman bisa lihat ya Ini lagi hujan Aku juga pakai payung Aku jalan kaki aja ya teman-teman Nah ini lagi di jalan Aku mau beli sesuatu Tadi aku lupa Di dapur aku Kurang bahan makanan Jadi ini aku mau ke warung Mau beli Nah ini kangkungnya udah aku petikin Dan juga udah aku cuci bersih ya teman-teman Di situ juga aku siapkan tahu Aku beli dua bungkus tahu Harganya Rp. 5.000 Isinya Rp. 10.000 Dan itu juga aku udah siapkan Irisan kobi sama daun bawang Duga seledri Ada irisan wortel Dan di situ ada cincangan bawang merah Bawang putih Dan juga ini ada adonan tepung terigu Untuk menggoreng tahunya nanti Nah di situ juga Aku udah siapkan Bumbu untuk Menumis kangkung Let's start cooking guys Nah di sini Aku mau tumis dulu Untuk isian tahu Isinya Di situ aku tumis Bawang merah Bawang putih Tumis sampai layu ya teman-teman Sampai dia berbau harum Dan selanjutnya Ini aku mau masukin Kentang yang udah aku Eh kentang Maaf wortel maksud aku Nah wortelnya udah aku iris-iris Memanjang Seperti ini teman-teman Ditumis-tumis Sampai wortelnya itu layu Lalu masukkan Irisan Kobi Sama daun bawangnya ya Diaduk-aduk Sampai mereka tuh layu Jangan lupa kasih garam Gula sama penyedap Nah tadi udah aku angkat ya teman-teman Udah mateng Nah ini lanjut Aku mau tumis kangkungnya Terlebih dahulu Aku tumis Bumbunya dulu Di sini ada cabai Bawang merah Bawang putih Aku juga pakai kemiri Sama satu buah tomat Lalu masukkan kangkungnya Teman-teman Oh iya Aku mau sapa-sapa dulu Sama teman-teman semua Halo teman-teman semua Apa kabar hari ini Semoga senantiasa Dalam keadaan sehat ya Tidak kurang suatu apapun Dimudahkan urusannya Dimurahkan riskinya Tetap semangat ya teman-teman Dan jangan lupa untuk Senantiasa bersyukur Apapun keadaan Yang terjadi pada kita Tetap harus kita syukuri Segala nikmat dari Allah Terima kasih juga Aku ucapkan Buat teman-teman Yang udah senantiasa Support channel aku Yang udah dukung Terima kasih banyak Teman-teman yang baru Menemukan channel youtube aku Please dukung channel aku ya teman-teman Subscribe juga Tinggalkan jejak teman-teman Supaya nanti aku bisa Berkunjung balik ke video Teman-teman Dan jangan lupa ya teman-teman Follow instagram aku juga At brilliant sole Terima kasih Nah selanjutnya ini Aku mau buat Mau isiin tahu Tahu isi ya Ini aku masukin Tadi Kopis yang udah aku goreng Udah aku tumis Aku masukin Satu per satu Lakukan langkah yang sama Sampai tahunya selesai Nah ini udah selesai Aku isiin semua Ini udah jadi ya teman-teman Ini masih mau aku goreng Nah sekarang aku mau goreng tahunya ya teman-teman Ini terlebih dahulu Aku udah panaskan minyaknya Minyaknya udah panas Langsung aja aku goreng Oh iya teman-teman Semua masak apa nih di rumah Kalau aku biasa ya Masak menu yang sangat-sangat sederhana Nah ini kan lagi gerimis Jadi pas banget Aku bikin Menu yang Anget-anget gitu ya Kayak gorengan gini Tapi jangan keseringan juga ya teman-teman Makan gorengan Karena gorengan itu Kalorinya juga tinggi Dan mengakibatkan kolesterolnya juga tinggi Bagaimana nih cuaca di rumah teman-teman Apakah sama seperti di tempat aku gitu ya Kalau tempat aku ini lagi gerimis Dari semalam Eh bukan dari semalam Dari pagi Kemarin sempat panas banget Tapi sekarang udah Ya hujan lagi Nah ini aku icip dulu ya teman-teman Tahu isinya Udah enak Gurih Dan crunchy Aku biasa gitu ya teman-teman Kalau masak itu ya Kayak gorengan gitu ya Dijambalin gitu teman-teman Jadi belum waktunya makan Udah tinggal sedikit Nah ini dia menu aku untuk hari ini Tumis kangkung sama tahu isi Teman-teman kita sarapan dulu Kita makan dulu pakai sayap kangkung sama tahu isi Mari berdoa Makan Nah ini aku udah selesai masaknya teman-teman Biasanya aku kalau sudah selesai masak itu langsung aja sarapan Nggak tunggu nanti-nanti Pokoknya selesai jam 6 Ya udah aku sarapan jam 6 Aku sarapan jam 7 Kayak gitu Pokoknya kalau pagi itu aku makan Masa sarapannya itu memang lebih pagi Kalau teman-teman sendiri bagaimana Apakah sarapannya itu pagi Kayak aku kayak gini ya Atau nunggu semua pekerjaan selesai dulu Atau selesai ngurusin anak-anak dulu gitu ya Baru bisa sarapan Biasanya ada ibu-ibu rumah tangga gitu ya Kayak kita-kita itu Sarapannya kadang nunggu semua pekerjaan beres lebih dulu Nunggu anak-anak beres dulu ya teman-teman Barulah kita sarapan Tapi kalau aku Kadang anakku kan belum sarapan Aku kadang kasih cemilan Atau apa dia tuh kalau makan Yang lebih pagi gitu Dia tuh nggak mau Tapi kalau anakku itu sarapan paling lambat Jam setengah 8 teman-teman Ya karena dia tuh makannya lama banget Jadi yaudah aku makan lebih dulu Nanti sudah selesai aku makan Barulah aku ngerjain pekerjaan yang lain Termasuk ngurusin anakku Tapi tetap ya teman-teman Pagi-pagi jangan sampai melewatkan sarapan Oh ya teman-teman Jangan salvok ya sama tangan aku Itu aku nggak makan pakai tangan kiri ya teman-teman Aku tetap makan pakai tangan kanan Cuma disitu aku pakai kamera depan Jadi terkesan aku makan pakai tangan kiri Oh ya itu videonya juga kayak terang banget gitu ya teman-teman Malum aku nyalain lampu juga Dan juga nyalain lampu handphone Jadi ya terang begitu Aku kalau makannya seperti ini teman-teman Di sangga gitu kata orang Jawa bilang Aku jarang makan di meja Ya aku lebih suka aja ya Lebih nyaman gitu makannya seperti ini Kayak makan di warteg aja gitu ya Ya karena aku memang kayak gini adanya ya teman-teman Nggak pakai jaim-jaiman gitu ya Tapi ya nggak malu-maluin juga Ayo teman-teman sepertinya video aku juga udah mau habis Terima kasih ya teman-teman yang udah dukung channel aku Yang udah nonton video aku sampai full Aku ucapkan terima kasih banyak Maaf kalau ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan Ambil positifnya dan buang negatifnya saja ya teman-teman Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you